Intro Salah satu keterampilan interpersonal yang harus dimiliki oleh seseorang adalah kemampuan mendengarkan dengan baik. Guru Man Insan Cendikia Tanah Laut Muhammad Ghazali Rahman memafarkan pentingnya penerapan good listener bagi kehidupan khususnya bagi seorang pelajar. Menjadi pembicara itu susah, tetapi lebih susah lagi menjadi pendengar yang baik. Maka, belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana menjadi pembicara yang baik, ucap Ghazali selaku narasumber pada acara Spirit of ICT Senin 29 April 2022. Selanjutnya, Ghazali menjelaskan agar siswa Man Insan Cendikia Tanah Laut menjadi pendengar yang baik untuk kedua orang tuanya maupun anggota keluarga yang lain. khususnya sebagai seorang siswa kepada guru. Karena, kemampuan mendengarkan dengan baik mutlak diperlukan bagi seorang siswa dalam menuntut ilmu. Ada pun cara menjadi pendengar yang baik, yaitu luruskan niat dalam mendengarkan orang lain, tidak memotong pembicaraan jika belum selesai, hindari gangguan media sosial, memproses apa yang didengarkan dengan baik, berikan kontak mata yang baik, mencondongkan badan, memahami dan merasakan posisi orang lain. Jadi, kegiatan Spirit of ICT ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan di Man Insan Cendikia Tanah Laut sebagai pengganti dari pacara bendera, karena kita melaksanakannya secara daring dengan Zoom Meeting. Dan pada kesempatan ini, saya berlaku sebagai pemateri dan saya mengangkat tema tentang good listener atau pendengar yang baik. Hal ini saya angkat karena mungkin selama ini kita hanya fokus dalam mengembangkan kemampuan berbicara yang baik. Tapi kita juga perlu sebenarnya mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan. Hal tersebut disampaikan olehnya via Zoom Meeting yang dipandu oleh Siswaman Insan Cendikia Tanah Laut, Samila Gina Tiara Putri, dan Kansa Salma Usmira. Dari Humas Mang Insan Cendikia Tanah Laut, melaporkan.